Intro Tanpa kemenangan di dua pertandingan terakhir, dianggap cukup bagi Kubu Persik. Mereka bertekad akan mengakhiri tren kurang bagus itu di matchday pada Sabtu 2 September esok. Meskipun bertandang ke kandang Rans Nusantara FC di Stadion Maguwo Harjo, Macan Putih bertekad meraih 3 poin lagi. Bagi pelatih Persik ke diri Marcelo Rospide, target menang di pertandingan tandang itu sangat penting. Di dua laga terakhir, skuad Macan Putih menjalani fasenir menang, kalah ketika bertandang ke Kubu Barito Putra, serta hanya mampu bermain imbang kalah menjamu PSIS Semarang. Marcelo memang sangat ingin memutus rantai tak pernah menang itu, meskipun upaya tersebut harus dilakukan di kandang lawan. Baginya, tidak ada sesuatu yang tak mungkin dalam sepak bola, apalagi kemenangan di kandang lawan bukan hal baru bagi mereka. Persik pernah melakukannya di kandang PSM Makassar. Selain itu, kemenangan sangat penting untuk mengangkat posisi mereka di kelas semen, sebab setelah kalah dari PSIS, posisi Persik di papan kelas semen harus turun. Jarak dengan zona degradasi juga kian dekat. Artinya, bila mereka kembali kalah ketika melawan Rans nanti, ancaman masuk zona degradasi akan semakin besar. Untuk memuluskan rencana tersebut, Marcelo kembali menggelar latihan resmi untuk tim. Dimulai hari ini, pada Senin 28 Agustus, materi perdana adalah mengecek kebugaran pemain. Jelang pertandingan nanti, barulah Marcelo akan mengeber materi taktikal. Terima kasih telah menonton!